Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dan seluruh rakyat Indonesia kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Raken State Myanmar perlu sebuah aksi nyata, bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional Saya telah menugaskan Menru, Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekjen BPP Bapak Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus untuk Rakyat State Bapak Kofi Annan dan sore tadi Menru telah berangkat ke Myanmar untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan Untuk penanganan kemanusiaan atipat konflik tersebut pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan ini di bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer juga telah membangun sekolah di Rakyat State dan juga segera akan membangun rumah sakit yang akan dimulai bulan Oktober yang akan datang di Rakyat State Indonesia juga telah menampung pengungsi dan memberikan bantuan yang terbaik Saya juga menugaskan Menru untuk terbang ke Dakar di Bangladesh dalam rangka menyiapkan bantuan kemanusiaan yang diperlukan pengungsi-pengungsi yang berada di Bangladesh kita harapkan minggu ini kita akan mengirim lagi bantuan makanan dan obat-obatan Sekali lagi, kekerasan krisis kemanusiaan ini harus segera dihentikan Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih